Intro Kita tahu setelah Al-Quranul Karim Setelah zaman Islam Sastra itu jadi berubah sama sekali Ilmu-ilmu bermunculan belakangan Jadi ilmu-ilmu yang disebut oleh kita ilmu agama Itu beta semua Karena dia muncul setelah kandil-kandil Koran musyad yang kita baca itu beta Beta, kenapa beta? Karena dulu Koran itu tidak ditulis Kalau ada yang berkata kandil-kandil nyablon bendera Bayangin itu waktu itu Ngapur itu Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, itu Dulu itu Tradisi lisan Ada kalau tidak salah Abu Atahiyah Seorang penyair jahiliah Ketahuan dia menulis Loh, kamu menulis Jangan bilang-bilang siapa-siapa Karena menulis itu app Berarti dia Ininya tidak jalan Orang menulis Maka Koran pertama kali ketika digumpulkan oleh Sayyina Usman bin Affan Dengan timnya itu Koran itu tidak pakai titik sama sekali Tidak pakai titik Fak Tulu sama Fak Balu sama saja Sama saja Kalau tidak apal Koran Kalau apal Koran dia tahu Koran yang tulisan tanpa titik itu Sekedar mengingatkan ingatan orang-orang terhadap Koran yang diapal itu Oh ini Fak Tulu Oh ini Fak Balu Jadi hanya itu Tapi kemudian Islam tersebar Kemana-mana Banyak yang tidak Pak hafal Koran Lalu ingin menolong mereka-mereka Yang ingin menghapalkan Al-Koran Tapi tidak bisa membaca ini Tentu ada jenius Yang menemukan Titik itu Pak kasih titik Bahwa Pak titik dua di atas ada Itu pun sampai sekarang Titik ini Tidak sama Makanya ada yang sok pintar itu Lalu mendakwa-dakwa Wih ini Menyesatkan Mak Islam ini Ada Koran menyesatkan Ini Koran kok Titiknya cuma satu Ini Fak ini Maksudnya Kof itu titiknya dua Ya Gayanya seperti orang pintar Tapi pamer bodoh Di Maloko sampai sekarang itu Nulis Kof Titiknya cuma satu di atas Nah kalau Pak Pak titiknya satu di bawah Nah orang ini kurang piknik Ini istilah anak sekarang Belum piknik Sudah menyesat-nyesatkan orang Jadi itu betah sekali Kalau kemudian Harokat itu lebih belakang lagi itu Fatkah Apalagi ornamen Gambar kembang Segala macam itu Wah tambah belakang lagi Tambah makro itu Mereka itu Ngurusi betah aja Tidak konsisten Kalau dibetahkan Jemak mulut dan Saya itu gimana Jadi Di pesantren Di pesantren itu Ilmu yang Muncul Sebagai Pendukung Al-Quran Dipelajari di pesantren Menjadi unggulan Ada yang mengatakan Ilmu alat Ada yang mengatakan Secara rinci Ilmu Nahwu Sorob Ilmu Balagoh Badek Ma'ani Sebetulnya itu Semuanya ilmu Alat Untuk Mengapresiasi Al-Quranul Karim Maka saya itu Ketawa Kalau ada orang sombong Menyuruh orang-orang Supaya kembali Ke Al-Quranul Karim Kita harus kembali Kepada Quran Tidak usah mendengarkan Kiai Terus ke Quran langsung Itu panutan kita Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim Oleh dia ini Dan sebangsanya Itu Quran Quran terjemahan Kementerian Agama Ula Isa Jangan terlalu sombong Kamu sendiri Tidak ngerti Quran Tidak ngajak orang awam Untuk melihat Quran Buk yang tawaduk Seperti ulama-ulama Kita itu Ulama Shafi'i Santih-santihnya Bikin buku pinter Beliau-beliau Yang melihat Quran Yang melihat sunnah hadis Lalu bikin Untuk orang-orang awam Yang tidak sempat Atau tidak bisa Baca Quran hadis Supaya bisa Segera sholat Dibikinkan Sulam Shafi'i Sulam Tati'i Dan seterusnya Ini lebih saya hargai Daripada Yang petentang-petentang Suruh kembali ke Quran Tapi tidak mau ngaji Kalau benar Konsekuen Mengatakan kembali ke Quran Ya ngaji Tidak bisa tidak Tidak bisa Itu ada ilmunya Al-Quran itu Ada ilmunya Banyak sekali Ada ilmu Basara Lugoh Lugoh ini ada Grametikanya Nahru Shalom Ada balagok Balagok ini ada Badi Ada bahaya Banyak sekali Ada ilmu tafsir Itu banyak sekali Yang diperlukan Untuk Mengetahui Bukan hanya Isinya Al-Quran Tapi keindahan Al-Quran Kalau melihat Quran Depa Itu cuma Mungkin mengerti Satu persatu Maknanya Kalimat Pengertian Secara utuh Langsung Apalagi melihat Keindahannya Belas Makanya Kalau kita lihat Agama Sekarang Sangar-sangar Anda tidak Mengerti Quran Wadah Sangar Dan tidak Sangar Itu Ada Korelasinya Dengan Pemahaman Dan Apresiasi Tentang Keindahan Al-Quran Anda Kalau tidak Tahu Keindahan Al-Quran Muka Kamu Mesti Sangar Pandainya Soal Agama Sekalipun Kayak Apa Jadi Kiai-kiai Pesantren Sedang Mempelajari Ilmu-ilmu Yang diajarkan Di pesantren Untuk Mengapresiasi Al-Quran Untuk Memahami Al-Quran Dan Memedik Keindahan Al-Quran Karena itu Di pesantren Tidak ada Pengajaran Tapi juga Pendidikan Diajar Olah Dengan Taklim Akal Pikirannya Tapi oleh Tarbiah Dan Pendidikan Dengan Itu tadi Yang disebut Berdiri Bagi Rasa Santri Tidak Hanya Terpelajar Yang Keluar Harus Menjadi Orang Yang Terdidik Pintar Tapi Berahlah Karena Apa Sumbernya Jadi Al-Quran Saya Terjengkel Karena Sombongnya Kembali Al-Quran Dan Yang Dijadikan Tujuan Kementerian Agama Saya Seringkali Menyontohkan Bahasa Arab Luruh Belum Kita Bicara Soal Balak Badek Bayan Ma'an Orang Arab Mengatakan Koma Zaidun Sampai Nihitung Orang Arab Mengatakan Koma Zaidun Orang Arab Mengatakan Zaidun Ka'im Orang Arab Mengatakan Zaidun Ka'ama Orang Arab Mengatakan Zaidun Yakum Orang Arab Mengatakan Inna Zaidan Yakum Orang Arab Mengatakan Inna Zaidan Ka'imun Orang Arab Mengatakan Inna Zaidun Ka'ama Orang Arab Mengatakan Kanah Zaidun Ka'iman Sudah berapa ini? Ini bisa Hamzah Teruskan banyak sekali Dan Orang Indonesia Hanya Memaknainya Dengan Zaidun Berdiri Berapa nuansa Makna yang hilang Di sana Ini baru dari Rapat Orang sembrono Mengerti Quran Itu Harus ngaji Yang lama Apa itu katanya Alala Tanah Lut Itu Waku Lidah Mari Oh jadi Ustaz Kemarin sore Sudah Ngajak orang Kembali ke Quran Banyak yang harus Kita pelajari Itu ada Sastrawan Dari Mesir Aku Irawan Itu Tidak berani Dia bilang Kembali ke Quran Tidak berani Dia ngerti Betul Seberapa tingginya Kesuasaan Al-Quran Itu Oleh Ahli Bahasa Arab Oleh orang Arab Sendiri Yang ahli Tentang Syair Maupun Nasar Siirat Teporosa Itu Sampai Sekarang Tantangan Al-Quran Sampai Sekarang Ini Terbuka Terus Zaman Melenial Zaman Medsas Zaman Elektronik Dan segala Macam Zaman Pengetahuan Modern Ini Masih Terbuka Pasti Terbuka Terutama Karena Bagaimana Membedakan Antara Nuansanya Kalau Orang yang Tidak tahu Orang awam Baca Al-Quran Ini kok Pengulangan Terus-menerus Saja Ini Nabi Musa Lagi Ini Nabi Musa Lagi Ini Nabi Mesti bingung Dia Tidak ngerti Sastra 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 Tidak Apa Tapi Bingung Ini Maksudnya Apa Tidak Sastra Tidak Kenapa Di sini Diulang Di sini Pada Waktu Makomnya Begini Kenapa Ini Di sini Dan Ini Yang Kemudian Oleh Kiai Kiai Pesantan Diajarkan Sejak Alatnya Tujuan Pertamanya Adalah Untuk Mengapresiasi Memahami Isi Al-Quran Dan Mengapresiasi Keindahan Al-Quran Itu awalnya Maka Tadi Kiai Aza'i Mengatakan Bahwa Kiai Di sini Sasrawan Semua Betul Sasrawan Semua Mereka Menguasai Balam Ilmu Sasrawan Mereka 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 Tidak Begitu Kuasai Adalah Bahasa Indonesia Kalau Santu Yang Seperti Agu Irawan Dia Menguasai Bahasa Indonesia Ya Bersasta Sasta Kiai Zawawi Imro Dia Mengerti Bahasa Indonesia Dia Bisa Bersail Dengan Bahasa Indonesia Tapi Ayah Saya Pakai Bahasa Jawa Mbah Saya Pakai Bahasa Arab Kiai Hamid Pasuruan Itu Dijului Sejak Ditermas Mau Dijului Adib Adib Itu Sasrawan Karena Beliau Menguasai Ilmu Balak Badek Bayan Ma'ani Itu Kiai Abdul Hamid Pasuruan Cuma Cuma Kemudian Yang Yang Lebih Mendominasi Wajah Masyarakat Itu Ada Kewalian Beliau Jadi Keserastraannya Ilang Sama Kiai Saat Ini Sebetulnya Sasrawan Tapi Karena Kewalian Sasrawan Ilang Orang Tidak Menyangka Kalau Beliau Sasrawan Karena Ketutupan Dengan Kewalian Kewalian Kiai Hamid Juga Begitu Betulnya Sasrawan Punya Buku Diwan Kumpulan Puisi Tapi Ketutupan Kewalian Itu Kebalikan Saya lah Saya baru Separuh Ngomong Sampai Udah Ketawa Jadi Seperti Seabdu Kadir Ajalani Dia Menguasai 12 Disipin Ilmu Tapi Beliau Terkenal Sebagai Sultan Jadi Gayi Beliau Sasrawannya Ketutupan Tapi Pasti Apakah Dengan Menggunakan Bahasa Arab Bahasa Jawa Kiai Ali Maksud Membuat Sair Yang Luar Biasa Indah Hadut Sehasyum As'ari Konon Beliau Bisa Seperti Penyair Arab Bisa Bersair Secara Irti Jalan Improvisasi Disini Saya belum Pernah Tahu Orang Yang Penyair Indonesia Yang Bisa Improvisasi Jadi Ngomong Biasa Gini Lalu Bersair Kalau Orang Alap Biasa Sayyidina Umar Bin Khotor Sayyidina Ali Biasa Sayyidina Aisrah Biasa Nendikan Bersair Biasa Tapi disini Saya belum Di pesantren Itu Memang Diajarkan Sasa Ada Yang Hanya Untuk Memahami Dan Mengapresiasi Keindahan Al-Quran Ada Yang Kemudian Karena Kiainya Kreatif Digunakan Sendiri Untuk Menciptakan Maka Anda Akan Lihat Banyak Dari Dulu Kiai Mempunyai Sya'ir Bahkan Ini Sayang Yang Sebetulnya Dulu Siap Untuk Mencarikan Puisi Puisinya Hadratis Yashim Masyari Itu Cucunya Kiai Som Tapi Kiai Som Bukit Allah Khamudah Dari Belum Ketemu Sudah Bukit Sekarang Tidak Ada Lagi Yang Senang Dengan Maktabah Dan Mau Mencari Itu Ada Jadi Dulu Kiai Yashim Dengan Siapa Dengan Kiai Siapa Kalau Tidak Cocok Soal Apa Itu Ditulis Dalam Puisi Dalam Syair Sehingga Orang Yang Nggak Ngerti Sastra Yang Ngerti Nampu Soal Bloko Bloko Itu Tidak Tidak Paham Santri Tidak Tidak Paham Kalau Kiainya Sedang Tengkar Berbeda Pendapat Tidak Pertama Menyembunyikan Perbedaan Mereka Supaya Santri Tidak Menganggap Permusuhan Kadang-kadang Kiai Itu Berbeda Pendapat Santrinya Menganggap Permusuhan Sangking Hati-hatinya Mereka Lalu Menggunakan Syair Pendapatku Begini-begini Pendapat Terserah Terserah Tapi Tunjukkan Dalil Itu Pakai Syair Kalau Sekarang Kan Tidak Berkelahi Anak Buahnya Disuruh Ikut-ikut Berkelahi Dan Sekali Lagi Santrin Memandang Sastra Ada Seperti Sastra Yang Ditunjukkan Al-Quran Al-Gharim Yang Mengalahkan Semua Sastra Yang Ada Bukan Hanya Muatannya Terdapi Keindahan